makanya ini ngwayang, kenapa guru yang model seperti ini? ngomongnya pintar, kandangnya pintar muridnya sakti-sakti tapi tukang berbodoh, siapakah dia? dorna maka dorna itu diarani kacor menusa mengenai pengennya teka-teka umur ceplok baik di kanan lah ya iya, maka tukang berbodoh yang gebek-gebek banget ini panganan makanya kalau dorna itu dijulukannya begawan gak gebek-gebek banget ini, gak gawan jadi itu masih zaman pengen, dan itu dicontoh-dicontohkan pengen anak kiai sakti tapi dia berbohonan nguruh santri, ngomong-ngomong wiri dan ngomong-ngomong tata dia berbohonan sampai salah seorang yang dina santri dikumpulkan begitu santri berbohonan kumpulkan dikumpulkan sembari dawo para santri-santri kabe singwis kumpul ngariung empah merpayeksa yang sitihinggil binaturata lirkaya dene kuntul tumiba yang lelerat iya, iya, namun sandiwara mau oh, iya, iya, iya kalau sandiwara, bengihin mau karena dene isun ramah guru ngumpulakan para santri-santri kabe isun harap ngudenakan ilmu kang pamongkas siapa ini santri kan bisa ngopeki ilmu kang pamongkaskin benjang santri mau bakal jadi wong sakti mandraguna tetesan yang bojanan yang kulit orang mempan papak palu yang pandu bisa mabur tanpa lar bisa meletik tanpa selentik bisa hilang sapan jago nah, iya, diri latin sulit ngangkong, nolah ngayya, santri mak ngangkong, nengkong, nengkong sesuai ngantuk, ngusik karyantuk-ngantuk kak, nengkong, sora karena, gaya, gaya, amalani akhirnya santri dipai amalani Baik Bapak Ibu semuanya, waktu break sudah selesai, kita menginjak acara selanjutnya yaitu pengajian umum dalam rangka memberingati Haul Jamiah Musola Al-Wahidiyah atau Tajubwetan yang kedua tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Wahyuddin dari Indramayu. Kepadanya waktu kami bersilakan. Bapak Ibu yang kami hormati, selaku kami mohon untuk Bapak Kiai nanti dilanjutkan dengan penutup doa, sekaligus doa. Selaku pembawa acara pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Wallahul mu'afiq ila'akum wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa sallim wa ala sayyitina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du inggam kala hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah para sesepung, bini sepung, toko masyarakat. Moga inggam kala hormati aparatur kepemerintahan desa, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dahlu sapuniki ngundang gulaklan banjanangan sami dalam acara haul jama'iyah. Moga-mogia jama'iyah tetap eksis, terus berjalan tambah ake jama'iyah, terus konsisten menjalanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada ibadah yang bisa menyaingi mendidik, tidak ada orang yang hebat menandingi orang yang mau mengajarkan ilmunya di dalam kehidupan. Kang bundi gulaklan banjanangan sami jaman sekirne uwang iku wismulai pada males belajar. Padahal sing arane belajar, iku wajibe sadurungi gusti Allah wajibakan sholat. Sadurungi gusti Allah wajibakan puasa ning bulan romantan. Sadurungi Allah subhanahu wa ta'ala merintah hakan haji. Pertama kali perintahkan diterima datang kanjeng nabi, inggih buniko, perintah kongkon belajar. Dan ketika kulaklan banjanangan sami tidak belajar, kemudian dadi wong bodoh, ternyata bodoh ku dosa. Masa jika iya bodoh ku dosa. Terus dosa bodoh, kibli bisa dihapus koru istighfar. Nalikane kita dati wong bodoh. Terus istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emang saya dati pinterah. Jadi dosa bodoh ku bisa dihapus nalikane kulaklan banjanangan sami gelem belajar. Adapun wis belajaran teman-teman, menu jam iaan, angger goblok baik. Nah ya wis kiri mah. Iya ya bongkane kan bongkantipai otaknya kurang seonkin gitu. Tapi baka wong wis ngelakonikan arahnya belajar, tapi masih angger bodoh, maka hilang dosa bodoh. Ini ya kenapa? Karena gelem belah belajar. Tapi nalikane kulaklan banjanangan sami. Jadi wong bodoh terus ora gelem belajar, yang bodoh ku dosa. Jadi dosa wong bodoh beli bisa dihapus koru istighfar, beli bisa. Pada arahnya sampeyan dosa utang. Ya utang baka beli nyawur ku dosa-dosa. Sampai kanjeng Nabi beli gelem nyembayangi. Ya kenapa? Ya karena utangnya durung lunas. Kanjeng Nabi beli gelem nyembayangi, uang sing utangnya durung lunas. Jadi dosanya utangnya bisa pragat baka nyawur. Bakai istighfar baiknya beli pragat si cilaneh wangger. Mung duwe utang, jenggal dina astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya angger teka sing nagiehku. Nah makanya, makanya kulaklan panjang dengan sami. Haul jamiaan iku. Apa? Nelingakan kulaklan panjang dengan sami. Bahwa belajar itu adalah kewajiban kulaklan panjang dengan sami. Wong islam. Karena kewajiban dasar di dalam kehidupan. Kang pertama dan paling utama. Ingkipun ni kau belajar. Ya tapi, Kang kone ini kau amalku sing bakal dihitung. Sholat dikit. Hadisnya aja jelas. Awal lumayuhasabubihil mar'u yomalkiyamah as-sholat. Kang pertama kali besok dihitung ning alam akhirat. Ngadab ning gustiyallaki sing dihitung sholat. Ya bener. Tapi pertanyaan saya. Shantian bisa sholat kiyawiti apa? Namun beli belajar. Berarti wajib beli belajar ya. Ini lebahkin. Kadang-kadang kulaklan panjang dengan sami. Kelalen. Makanya kulaklan berulang-ulang. Terus ngelingakan. Bahwa, bahwa sing arane belajar itu wajib. Hari ini kulaklan panjang dengan sami. Bahkan nekani majlis-majlis Kang. Unsurnya itu belajar. Pratin tekannya. Sing paling laris. Kini majlis sing gawe sugi. Belis. Wiridan. Puasa. Tapa kebak jam iyah. Tapi baka jam iyah isi nih ngaji. Fiki. Jam iyah isi nih ngaji. Priwencarane. Sholat priwencarane. Bagi waris priwencarane. Ilmu ajaran agama. Islam. Iki jam iyah. Jam iyah pengajian model kayak ini. Kisip. Tapi baka ngajak wirid bareng. Kebak. Kenapa? Karena rata-rata. Menusa pengen gelisugi. Emong mola. Pengen gelisugi. Emong. Kerja. Jadi dia mencari jalur. Bukan melalui jalur darat. Tapi pengennya langsung jalur langit. Iya kan? Ngecege tasbek. Gada gede. Gada gede. Pengennya dati kekasihnya Gusti Allah. Punten. Lepasih kan. Langka kekasihnya Gusti Allah. Langka ceritanya waliku goblok. Anak ceritanya waliku goblok. Lepasih kan. Waliku pintar. Lepasih kan. Bakah wiridane solot. Wonge oreilok ngaji. Sing di abatirakan. Sing tak kasetan gorong-gorong. Garani malekah. Jadi bakah pengen wiridane ngaji ya dikit. Nembe wiridane ngaji nebeli. Langsung pengen. Wiridane. Wah wacane kien patang puluh. Dina sing tak pagin gorong-gorong. Iya. Iya. Karena wong orang ngaji. Baik. Tapi bakah wong alim. Begitu sing tak kasetan. Langsung cek di kemer sendale. Di kampleng. Iya kan zamannya Syekhamdul Qadir Al Jilan. Iku kan Tapa Brata. Kita ngomong Tapa Brata. Kisah lama ningkon. Masa Syekhamdul Qadir Tapa Brata. Lih yang kanjeng Nabi. Bepat Tapa Brata. Ini dia. Ini Gua Hiro ngapain. Apa perangsaan pelincian. Ini kanannya. Kanjeng Nabi. Ini Gua Hiro. Kita Tapa Brata. Memang-memang ada proses menuju hal itu. Tapi syarat dasarnya ya pintar dikit. Bisa bedakan sini ke kaki jin. Apa setan gorong-gorong. Apa malah? Malaika. Syekh Abdul Qadir yang mau ngaji dikit. Pikirnya wis pintar Al-Qurannya wis. Pintar makanya begitu lagi zikiran. Mana cahaya ini ngadepat. Mancrot cahayanya. Terus muncul suara tanpa. Tanpa rupa. Ya Abdul Qadir. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Syekh Abdul Qadir yang Arab. Nah ya iya. Iyalah mending sandiwara kan beli makonun orang. Begitu lob cahaya cung. Abdul Qadir. Wis lengkap anggineng saliramu ngelampai Tapa Brata ya cung. Saiki apakan jen haram akan nenggusti Allah. Halal kabih kaduis haliramu. Konon lamun bahasa kami. Ya Abdul Qadir. Al-an. Saniki. Halal tulakamakad haram Allah. Aku sudah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya Abdul Qadir. Yang orang cerdas. Pinter. Ngaji Qur'an. Jadi kemersendali. Ikhlaq ya la'in. Ikhsya ya la'in. Mudar syirah. Aja menek. Kenapa? Karena dia paham. Dia tahu yang datang itu bukan cahaya Allah. Bukan cahaya malaikat. Tapi cahaya ini jin gorong-goro. Makanya ikhsya ya la'in. Mudar syirah. Aja marak. Marak. Kangdi. La'in oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ayah ternyata sih ngomong kusetan. Dari mana Syekh Sampian. Wuruhin yang kuun sing ngomong ikhsya ya la'in. Saya halalkan apa yang Allah haramkan. Kalau itu Allah. Halal tulakamakad haram tu. Saya halalkan untuk kamu. Apa yang sudah aku haramkan. Barang kuun ma. Halal tu isun ngalalahkan kangkosira. Apa-apa sih diharamakan yang gusti. Allah. Ya berarti kan duduk gusti Allah sih ngomong. Makanya sih cerdas. Sampian didelengahkan film jaman bengen ke bokir ke bro. Kelingan film bokir. Kelingan meli. Krakak rutuk. Siapa itu? Pertama ini makanya ya. Akhirnya kan takon. Itu orang apa kucing? Kucing. Begitu ngomong kucing. Kok kucing duduk? Kucing duduk? Iya duduk. Iya nak kucing bisa ngomong kucing. Maksudnya apa? Makanya hati-hati. Zaman sekian. Ake kucing. Aku kucing. Kucing bukan. Kucing. Nggak duduk berarti. Makanya hati-hati. Zaman sekian. Ake kucing. Ya kan. Kang ake duduk kucing. Kang aku. Kucing. Kucing-kucing asli nih. Oh. Wih sebab kasih naranya. Kucing ku meyong-meyong. Laka kucing-kucing bisa ngomong. Rian kucing. Laka. Iya. Iya kenapa Syekh Abdul Qadir? Kok bisa tahu? Iya karena Syekh Abdul Qadir. Yang merukin. Sing tak kaki duduk. Malaikat duduk cahaya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Syekh Abdul Qadir. Nurut orang. Nurut beli. Ya beli. Duduk malikat duduk. Gosti. Allah. Setan. Zilataka menik-menik. Loh kenapa kau bisa berloh? Ya karena Syekh Abdul Qadir. Bang ini belajar. Belajar Al-Quran. Belajar fikir. Belajar hadis-hadisnya. Kanjang. Kanjang Nabi. Makanya begitu dong. Lalu ketebak. Duduk. Suruh Qadir kini. Singorilok ngaji. Ngorilok jam ingahan. Terus tapan di tengah-tengah kuburan. Terus ada cahaya. Masroh. Terus cahaya tanpa rupa. Qadir. Yang selengkap. Anggin yang saliramu ngelampai. Tapa berata ya cahaya. Saiki. Wis saliramu. Orang susah sembayang. Orang susah puasa Ramadan. Baka pengen sugi. Cukup sirap. Baka sore Jumat. Gawet tumpang. Polet. Panggang ayam ya cahaya. Kepul. 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 Sama yang ghibah. Orang. Ya. Ya. Kepul. Nabi yang nabi beli sekolah. Beli. Gubloknya beli kira-kira. Ya. Tak turuti. Lalu. Sekolah. Mari. Sambayang. Ya. terjadi enggak dalam kehidupan macam mana yang gunting orang biasa ngung kiai ngung kiai ini ketipu ini golongan iblis ya mau bahkan jumatanku pernyata jumatannya di beli ini desanya langsung meng Mekah ya jumat maning tekan Mekah jumat maning tekan Mekah akhirnya kan gak taro batur kia ini Alhamdulillah mula dipayi karomah ngusia longgal jumat kita di Mekah terus bener bener yakin yakin temenan di depannya Kakbah kita keisi jenis gemuyuk ya lamunia sirap bener di Mekah cek tulung gawan jampinya kita ngapa engkau bokat jumat ngarep sirat tekan Mekah maning tulung di depannya Kakbah wacan kita apa jampinya layas takhlifan nahum wala asbitan nali awliya ilmu karomah merjati cifta ranga Allahul hafidhu bikulli shay'in fa'iluhu kab ha ya a'in sor ha mim a'in sin qaf ha mim ha mim ha mim ternyata ini barongan hati hati-hati ya kan anak orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ariji sembahyang arang-arangan wiri dan nembe patang puluh dina terus tekang bekabekikin laka pegawian temen malekat lunjal bocahkin makannya-makannya perlu belajar di dalam kehidupan yang harus sekonyong-konyong malekat tekapu kadang-kadang kita ngimpi ketemu karena Nabi Muhammad Allah saya bertemu langsung dengan malekat itulah manusia-manusia zaman sekian sembahyangi orang pira belajar orang pira belakangnya beli kira-kira bayangin orang-orang raya di nerbukun mulu Jumat yang merasa bisa telepon kalau aku kasih saya dapat telepon dari Allah subhanahu makannya-makannya hati-hati juga kulaklan panjang dengan kami ketika ilmu ini siapa kulaklan panjang dengan kami kudu belajar makannya para alim tidak mengatakan tidak mengatakan ilmu dari ahli bidang tidak mempercayai tidak mempercayai dalam halaman tidak mempercayai dalam hadis dan tidak mempercayai dalam hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam latah milil ilma sampian ajaluru ilmu ajailok ke guru ini sahabat yang amma an ahli bidang yang wong alim yang perkara anyar yang tidak pernah dicontohkan yang para kiai-kiai yang satu rumput catap ini ajailok ke guru yang wong yang kiai-kiai syariat perguruan orang susah sembahyang orang puasa jamin suaranya asal gelam sedekah terus-terusan ayo fakir miskin yatim piyato tapi ajak diulung nadebek dambang sang arti yang fakir yang miskin yang yatim yang sejati jadi ini terkumpul kening kitab dari guru anak anak aliran modern kaya kono makanya bisa ke guru ini kono remek iya jadi guru yang standar standar baik kaya ini yang kaya 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 babadan sampai jadi jendang ini kita kepoko baik sejati kaya 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 jelas standar guru itu seperti apa Al-Quran semedarakan ittabi'o man la yasalukum ajrawah mahtadun alalampang baik yakin ilmu maning bahkan yang duri wacane ngelot dilot maning lalampang lalampang layak iya itabio pada melua sampian KB maning sapa menusane layas alukum ajron orai lokanda bayaran wahumoh taduna tapi wong mau betul-betul memberikan petunjuk ningdala negosti jadi bokat arpan luruh guru gulatana guru singorai lokanda duit gulatana guru singorai lokanda wajani gulatana guru singorai lokanda tarif halo krumu maka sambian ngundang kiai durung-durung kandane tarifnya semeneh usmangsa petaha eh setelah lokakan nih kita bakal mulai kanda bayarannya kudus semeneh usmangsa campeleng maka kegurung kita wajan ini kudus semeneh ya kan lawan putih semeneh lenganekin Uwes guru model kayaknya mentoknya 378 serok titen nah ini paling mentok bubak-bubak merah dalimah ya padahal merah dalimah usapal KB ngambang babagan duduk-due KB mundi ngora dilakoni bagian duit merah dalimah usapal ya mirah ku kecerahan hidup hati pikiran kapan ngalikane sampian gobek surat singdale analima apajakannya surat bayar dihitung kul huwa allahu ahad hiji allahu samad lorok lam yalid teluk walami ulad papad walamiya kullahu kufuan anak pira dalik kii merah dalimah kii jadi ini pijakan ya mirah dalimah itu adalah gobekkan ayat-ayat ya Allah subhanahu wa ta'ala tapi kenapa aja kan beli tadi ya karena sampiannya gelam wacah kul huwa ke pokok wana berkati bakalah ke berkati di wacah beli kul huwnya oh orang-orang yang di dalam TV beli ke cangkame umak amik umak amik umak amik walahu ahad allahu samad lam yalid walami yulad walamiya kullahu kufuan asok padu 10 ibu biasa dinasa wang niwan oh oh durung-durung acan semuanya mau dicang kemukunan lah ya iya ya iya ya itu merah dalimah daripada sampian tapa menggunung kemukus gunung serantri kesuwe kesuwe merah dalimah digopeki kul huwa wawahad allahu samad pembeli ini setiap kali manjing umak wacah jadi ini anak-anak sampian pada beli nurut orang-orang di kulhu ini orang-orang dipatihai ya pahingan ngelawan baik halo kalau di wacah kan kulhu kanku anak sing pertama iya kan satus kanku anak sing geloro satu iya makanan lu yang wacah ini wakah karena berkati baik ya makannya makannya kulaklan panjang ini belajar kalau guru kan model setelah guru kan dijelaskan kejelaskan kriteriannya orang yang tidak pernah mempertanyakan bayaran wahumuh dadun tapi mereka betul-betul memberikan petunjuk kepada kulaklan panjang dan sami lah siapa mereka itu ya itulah kiai kiai kakana ini mba bata jarang kiai kini yang ada bayaran yang penting pada gelem ngaji diwuruki beli diwuruk bayar, bayar, beli, sing bayar sing durung bayar, diwuruk beli, dibisah benar mana, si ramai singgara, bayar, pojok, anak kok, hari, diwuruk beli, ya itulah itu kiai-kiai yang hebat, gak ada kiai yang bisa menandingi kiai model ini makanya aja iluk macam-macam kalau kiai ini, hati-hati itu kadang-kadang menunggu sakit kuali, gak sih hari kiai ini, anak-anak dihormati, kita tetap disambut cundalan, disalami siji-siji, sekan ini didodokakan, beli ini, juru dikit wajah, jaburi, anak lapis, anak piru, anak apel, anak jeruk, dan kopi kiai ini, kiai ini, anak-anak dihormati, dirayang-rayang kiai ini, tekan balik kewalik beli sampian kewalik beli makanya ketika anda menghargai menghormati kiai sing teka sing kanak-kanak anda wajib lebih menghormati kiai kang ananing disana sampian jelas kualik ke sampian kiai sing kanak-kanak salaman apa dihulak-walik tangannya diambung kiai sing buruh di sampian bisa maca kurh'an di sampah-sampah kiai ini aja wani ngomong kayak kenennya kita sih ngomong tuman manusia kayak kenennya kiai ini sih ngomong padang recok kita sih ngomong balik kaderan teskinan apa nah ya iya karena gulalan pajan dengan kami pikirannya sudah terbolak balik kita lebih kagum kepada kiai sing ananing youtube sing ananing tv ilok oli jasa apa kang wong babadan mereka itu enggak ada sing nandur keyakinan sing buruh kianak putin sampian ustad kiai sing ananing babadan jelas maka hormati mereka itu itulah kapasitas kiai yang paling hebat di dalam kehidupan mereka itu adalah gawang terakhir dari ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala sampai babadan itu sejak mau penduduk ke islam bayangin 100% penduduk babadan ternyata beragama islam itu menurut data ktp ya iya kan kita baru data penduduk sing ktp ya iya bener tablini urusan yang konek konek sing penting kita belum babadan islam kb kewis hebat akhirnya ustad kiai kena kanda islam selalu laman separoh di wong hindu kederkandaki ini meseceng tega wong islam kb konek enak ngon belenak utakan utak teman iya ya karena sampian islam kb itu jasanya siapa apa jasanya kasan wakudin bukan apa jasanya kiai yang sudah berhasil menyuntikkan akidah yang sudah berhasil menanamkan akidah yang sudah berhasil menanamkan keyakinan terhadap anak putu kita makanya saya beli peta-peta neboong babatan saya beli bener-bener bocah babatan enggak ada cita-cita untuk keluar daripada islam ini saya surah keningkene anak beli yang dua cita-cita arp mari islam anak beli lah semuanya beli semuanya sengsara ya suara papas bukat kudunya kayak islam padahal sembahyang beli puasa beli tapi geleng beli matusing islam beli geleng hebat beli tapi bakar raya baik kebocok bahkan riaya nguluk sembahyang raya alhamdulillah semuanya sembahyang misalkan malekat putak yang hadapi bocok ini iya 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 ananya kisab iku duduk duduk kanku wong sing jelas wah kisab kanku saya eh baka wong sing jelas memang saya dihisab iya kan kan jeng nabi wafat begitu pragat dina akhir iya kan ngadep ninggu si Allah dihisab beli masa kan jeng nabi dihisab ya para sohabat dihisab beli apa yang jelas bener memang saya mengarah ditung termasuk yang jelas salah apa itu orang dongol piron masih ditimbang ceng keweng belum wis yang salah sing nabi tabal di bocok wunku iya piraan kan salah sing awal dongol abu jahal abu la'ab wis golongan abu abuan laki krum tel blong wis iya kan iya wis gelundung gelundung apa yang malek atau ditimbang man wajall la fi a'na kihim aglalan bahia ilal afqan fahom muk ma'on apa jakan wajall la a'idihim tangan lorone fi a'na kihim aku guluguri jadi konon wajall alkan janggu temene nah bakal dikuntru 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 gelundung kan ayong jelas dikul angku iya iya kan tangan ini gulukan guri iya kan janggu te nempel dengkul wajall alkan fahom muk ma'on suara ditimbang man golongan dising ditimbang golongan kihim sing jelas iya kan dongol bocah babadan nora harap dikeburakan rakhai lok sembahyang bucekin iya hari dianjing akan meng suarga yang bagian sembahyang adu jago ngekibli mari bocak iya kan makanya anak timbang timbangan jadi anak ini timbangan yang ditimbang iya kan mana yang lebih berat antara amal bagus kalau amal jahat begitu ditimbang amal jahat yang kebak ternyata amal bagus tidak beli satu titik ditimbang amal bagus itu pira kacat ini saja kintalan seorang selamat ditimbang kacat yang bagus 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 sampai dengan duduk duduk merah seperti gulungan begini pada bayi saya bagus tidak timbangan amal bagus itu kamu oke tapi begitu amal jahat kamu oke ya pribien melawan melawan pribien yang tulisannya lup kode maaf anda belum beruntung ya ayo coba lagi ya kan kau dikupiak dikit ya kan nah ya iya jadi tidak dituntut selamanya itu benar tapi ketika engkau melakukan kesalahan segeralah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menusa-menusa modern wislah kasih nebak karena zaman akhir rejek paling halal dari siji apa banyudan sirane mangap wiskari kun bay sing halal mangap kira-kira langsung aja netes ini gendeng masalah maning gendeng lunas durung nah iya siapa yang hari ini makanannya itu betul-betul halal saya yang paling halal saya tanam sendiri padib tanam sendiri gedang nandor oke tanah yang kamu tanami itu milik siapa ini hak saya menurut siapa menurut surat keterangan dari desa ini ada AJB nya eh bengenek tanah kusengketa rebutan kalau Belanda halal beli jelok makan ini berarti kiai kiai kan jadi oli amplop tidak amplop macam-macam ini apa ini ngundang jam iya beli orang siji orang pirang-pirang iya beli ayo apa yakin si nyumbang sembah yang baik apa yang mainnya kedik ayo srog kadang-kadang menangan main di sumbang 6 menek siapa yang mampu memprediksi itu bahkan bisa jadi apa saking pengen nyumbang jam iyaan karena kita anggota jam iya bener yang makan di nak disumbang akan ayo srog apa ini beli dari ringgo kita bisa kan enggak ada yang betul-betul murni ini halal ayo di pretil ragap dah iya namun teklap apa beli dosa kita makan dunia ini pakir miskin sing saya bener yang beli tekan kamu juga memikir enak jadi lemak sukurannya ya iya kenapa karena dibalik semua yang kita miliki itu ada hak orang lain di dalam kehidupan makanya jangan pernah sok suci kamu jangan pernah merasa sok suci dalam kehidupan karena zaman akhir siapa si mangan hebat kita maja supir halal itu secara hukum halal halal hukmi halal 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 hanya secara hukum kita maja mojek lembuk harap ngomong apa tapi secara hukum karena nilainya transaksi anda jual jasa tapi bakal ditelusuri berarti anda akan ikut serta dalam mengembangkan kemaksiatan makanya aja hebat-hebat ikut duit repel ditulis semoga selamat sampai tujuan tak wacan kita tak jawil hapusan tulisannya ya kan bagus ya kan bagus lebant penumpang penumpang ini semoga selamat sampai tujuan se-copet nya kedik bagaimana hukumnya iya ya sakan jadi gula lang ayo berusaha kita gak ada orang baik seluruhnya itu gak ada karena apa ya karena misdinnah singaranya manusia al-insanu mahalul khotok wanisyan singaranya manusia panggungannya kelalin yang aja maning bener aja maning manusia salah yang lagi ngelakuin bener anggar salah masa jika ngelakuin bener anggar salah bergantung dari mana sudut pandang anda anak istiqomah ngimami masjid ngaldina subuh duhur duhur beli cowong terung tahun hebat gak hebat ya hebat jadi seneng jadi sing sengit istiqomah temeng gentenan kayak konon lah ya perang sana kan nah dong dong wadun dua laki setia banget mendidik gawa mangkat mengpasar dikawal bebasu direwangi hebat gak suami seperti itu hebat jadi rabini tak mbuk jadi yang namanya manusia aku aja maning salah yang lagi ini bener gak dianggap salah makan yang jauh panggapura yang jadi guru yang bener ya maka sampai guru salah sawi jeneng kiai terus guru sampai sengit tinggal orang pedaguru aku yakin orang pedaguru sampai yang sengaja kiai terus kapir sesak neraka orang pedaguru tapi ketika kamu berguru kepada seorang hatimu nyaman hatimu damai melihat orang yang melakukan kemaksiatan engkau berstikbar dan mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah s.w.t tutup ke gurung kiaikun maka sampian guru tidak merata kiaikun suara pedaguru ya kenapa jeneng nabiku ingin kiaikun di manjeng suarga kanjeng nabi nangis awan nangis di golongan di tangis awan menging karpet di sampai tekan syafa'ati dosa-dosa gede siapa bayangin kanjeng nabi kumong anak umat yang menjeng neraka terleng jadi yang ketika mengikuti nabi muhammad pasti pandangan kepada umat itu adalah pandangan rahmat melihat umat itu dengan ayin rahmat bukan mata kebencian ini mengikuti ajaran muhammad muhammad mendi salam muhammad yang muhammad rasulullah ajamannya orang islam islam priwincaranya kira-kira manjing islam dikapirakan gara-gara yang wajah la ilaha ilaulah in kuburan ya salah muka amat beli bocak ini dia yang bayangin anak orang kafir orang cina patang puluh tahun sekat tahun orang kenal kalau islam tapi begitu mancing membawa badan terus mengucap ashhadu an la ilaha il wa ashhadu anna muhammad begitu mengucap kalimat la ilaha ilallah dosa yang saya ketahun kukud islam islam bayangin yang saya ketahun orang kenali islam munilah ilaha ilallah jadi islam kira-kira yang islam yang nabi gara-gara munilah ilaha ilallah ini kuburan jadi kapir teori ini saya tidak habis pikir orang kafir sejak tahun sejak tahun yang wajar la ilaha ilallah mari kafir kihin wong islam munilah ilaha ilallah dadi kapir makanya makanya kegurui kegurui yang jelas pada siapa pada orang yang mengikuti jejak poros sepukul lantan jadangan sami khusus wilayah babadan karena babadan itu islamnya sudah tidak diragukan lagi karena karena yang menjadikan tanah babadan itu adalah siapa penyebar ajaran agama islam kaki buyut yang hebat buah anak putus yang jelas kaki buyut makanya kaki buyut babadan subhanallah babadan babadan tengah babadan lor babadan kidul tidak salah kan siji saking hebat bukan waktu zaman semuanya sampai tegang sampai hari ini babadan masih terkenal padahal babadan ini langkak babadan anak beli balai desa babadan anak ini bermayu mungkin ini babadan kuternajar babadan ini menti iya beli oh mbak turi kita nganjil nganjil jadi babadan iya babadan kita ketemu babadan kertas mayuk menti ini adepan babadan desa tenajar yakun babadan iya iya bahkan islam memang babadan sudah tidak bisa diragukan karena kaki bu yute itu penyebar ajaran agama islam dipercaya walang susang syek syarif hidayah hidayah itu ini sedikit sedikit menjengkok iya sedikit menjengkok iya iya sedikit menjengkok kenapa? iya karena anak wato karena pegul anak duduk beli wato keliwet 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 lebih siapa esok bagulah tanah sejarah kenapa keliwet babadan wilayah ini oh ini gede yang tanah car iya kan bapak santri kaki buyut iya iya permasalahan zaman segini kandak kaki buyut iya kan jarang kandak ilmu kandak wali kandak kak kisakti ayo bener beli laka kan kandak dulu sunan ampel itu ahlinya bidang ilmu apa sunan apa syekh maulana isya itu ahlinya bidang enggak ada karena baka bengen seluruh kapasitas kegiatan manusia itu semuanya di tangan para kiai sekian mulai dibatasi kiai beli ngomong politik iya kan kita kandak calon bupati geger babadan lukuran kone ngomong kiai jangan ikut ikutan ngomong politik oh jadi si ngomong politik golongannya kadal nah ya itu politik siapa yang politik ya kiai sinang kan ilmu kedokteran ilmu kesehatan siapa yang memidang itu kiai juga karena si ngajar akan ilmu kesehatan ilmu ketabiban ilmu tata negara ilmu pertanian itu para kiai yang bisa mengembalikan kejayaan majapahit itu para kiai ilmu pertanian ilmu pertanian hebat kiai pertanian sekian nanti nanti pupuk subsidi durung teka kan enggak ada para petani yang berpikir bagaimana menciptakan orea sendiri bagaimana menciptakan insektisida sendiri anak belisi mikir monok iyalah kak kalau pengen didodoki kamar aja dipangani tikus tapak suen nah iya orang bladus takutnya kita apa jekang ya gampang tebar bari aja dipangani tikus iya disukui jekang ya disukui masih angger ngeluk maksud iya bubur abang bubur putih matanya sing abang matanya sing klanti matanya sing abang ditonggol ini sebuah 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 ini wah ya pegel ya pegel karena sampe aneh bertaninya sifatnya itu individu tebaran dewek dewek kenapa sih beli bareng badati siji nyili cari kekowo wih tebaran yang kini abe wong satus tebar abe njaga aneh cukup sekelompok sekelompok satu suang dibagi 10 kelompok berarti nonggo ini kubung pindu halo iya kan lah iya kan mbak tebari dewek dewek yang galdina bareng bakal nonggo ini tebaran semangkatan kusaya ketemu beli mong benar tuku udut tuku kopi tuku baterai ya oke baterai ini gampang jangkang dices oke dices tapi yang jelas bakal tuku kopi tuku udut yang udut lakas rata rong puluh ewe sekim ya udut telung puluh ewe kopi nek jabure seketewu maka jaman rong puluh dina berarti pira sejuta tapi samfian tidak kelompok wong satus terus dikelompok wong sepuluh wong sepuluh berarti wong satu pirang kelompok sepuluh kelompok sepuluh dikelompok 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 satu sepuluh dikelompok 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 mikir kenapa pertanian gula lempan dengan sami enggak bisa maju karena ilmu ini dikelompok yang penting tebar ya kan orang dikelompok dikelompok PH tanah pira unsur haranya pira dikelompok dikelompok PH pira pira orang ngerti meyayah makan ya kami kan dikelompok yang babadana sarjana pertanian penting klip dikelompok apa ya mana manfaat ilmu dalam kehidupan masyarakat mu masuk sekolah duur duur pengen jadi bujang pegawai apa masih diatur bujang jelas beli setinggi apapun pangkat mu sebesar apapun gajimu kalau kamu masih diatur oleh orang lain kamu adalah babuk di dalam kehidupan tuh jelas tapi serendah apapun pangkatmu sekecil apapun penghasilanmu kalau yang kamu garap itu adalah tanahmu dan tidak ada orang yang bisa mengaturnu kamu adalah seorang bos besar dalam kehidupan begitu manusia harus punya prinsip sekolah duur-duur diatur diatur SD beli tutup ibu saya kan SD beli tutup karena sugi 2 PT 2 perusahaan akhirnya singkerja sarjana KB apa belisin sarjana diatur SD beli tutup terjadi enggak dalam kehidupan kita terjadi karena otak kita itu sudah menjadi otak babu kenapa bahkan sampai yang cita-cita dari pegawai rongok kenapa kesempatan untuk menjadi orang kaya itu enggak bisa dimiliki oleh pegawai kenapa karena pegawai gajinya keukur 3D 4A 4C iya kan mentok gaji 10 juta anaknya papat kuliah kukut halo ya karena bisa anak takeran gaji tapi ketika ada pejabat perusahaan 2 mobil tukukin paling enggak ngerampok nah ya iya yang punya kesempatan kaya itu siapa satu pedagang 2 petani 3 jual jasa 4 para kiai sejeni langkah iya kan petani dengan peternak punya kesempatan punya kesempatan untuk kaya orang tani kader modal tenaga doang iya kan kaya nandur caplik waya ngundur ngatus ibu sekilo ayo serok baka beli jadi jutawan benar lah ya iya tapi sekarang kan enggak ada yang berpikir ke arah peternakan bocan nongku gengsi giring giring kudus padahal enggak bisa diimbangi dengan apapun maka negusia Allah ketika menjelaskan riba kenapa riba itu diharamkan ya karena sangat merugikan merugikan ya serok sampeyan bunga kaken duit ya kalah karung gagal duit duit 10 juta diutang sebulan pira bunga halo taruh bunga 10 persen sebulan berarti setahun olie pira 10 juta 10 persen berarti pira 1 sebu sebulan benar iya 1 sebu sebulan berarti setahun mengolih sejuta rong modal 10 juta tapi serok sampien 10 juta kok kena budus teluk ya terus dolen budus paduoli batu rong atus budus iji masa sebulan teluk beli entok gublok temen gak gamel entok beli sebulan entok sebulan budus teluk berarti pira untungnya sebulan 600 600 600 ibu kali satu tahun berarti berapa untungnya bayangin si cerdas ya tapi jangan minggu pedus bako nenek risiko nek pada bay mau ngutang akan kepedal si ngutang ya ya karykanda rugi banyak juga kredit kredit macet bilang bilang BPRB durung jelas nggermayu bilang atus miliar karena cah omat israf harus menjadi omat yang yang cerdas maka kandang wali kandang bisa mabur bisa ngilang bisa ngilang beli kudus sakti pinter ngilang eh baka dua bang sama minggu ngilang ngilang banyak bojok minggu 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 masker waw ya utang minggu senen dua selasa dua rebot dua bang sari ayah memet makare memet bang dinan pinter ngilang beli kudus sakti ngilang karena bawa ke waw sakti kukal akar waw cerdas kakar waw alim kakar waw pinter tapi waw sakti bisa mabur eh waw pinter gak bisa mabur waw sakti bisa mabur dia ngajak rabini di angk seng pian bisa mabur seng ajak rabini keng kenapa ini gak anak aduh repot tapi bakal waw pinter bisa mabur ngajak gabini anak setangga mubeng kegawa kenapa ya karena gawin pesawat mabur kabe mabur kabe asal anak kosek iya lah iya tapi bakal waw sakti bisa telepati waw ini babatan bisa kandakar waw jakarta bisa kandakar kanta ala kare waw pinter karena bakal makonanku patang puluh dina tapah ya patang puluh dina bakal dodok pengen kandakar waw anak-anak gak bakal langsung datikun coba maning gagal maning coba maning sampai 10 tahun sampai tadi ya sudah tua mau dari dikit tapi tapi bakal orang pintar beli kudu apa asal hp android kuota anak nomer 2 pengen kapan kan ada depan orang 10 bisa tadi cici bayangin nah makanya makanya yang kita citakan generasi generasi yang cerdas yang takut kepada Allah subhanahu watala maka syarat luru guru yang bener aja luru guru yang gawe gawe syari atanyar kudu makinen kudu makinen kes huwem jadi dia kan guru-guru yang anak yang babat anak tajuge anak santrine sudah mencetak berapa kader berapa manusia yang bisa membaca ayat-ayat Allah subhanahu udah ikuti aja yang itu aja melun kiai 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 hanya rubat tajuge bu 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 santri beli dua ngucing bocok nah ya iya kiai sih yang kiai sih hebat itu kiai sih anak ini babadan maka nenggaldina kita takon gusi Allah ihdina sirotol mustakim gusti todok kaken di sirotol mustakim ini kona dijawab sirotol mustakim itu adalah sirotol ladina an'am tak sirotol mustakim kudalane wong sing wis oli nikmat gusti Allah sapa ya poro sepurnya kula kabe mereka sudah mendapatkan nikmat Allah wis nyebarakan islam wis tiburanak uun nye buru sing anjar anjar ya tukaran baik tadi dine lelaki biakur lelaki keker nasab lelaki meneng ngancil ngancil kayak apa saya membela habib saya membela keimat dia lelos saya tidak mau ikut ikutan dalam dunia itu prinsip saya satu lebih baik saya salah menghormati orang daripada saya salah mencacimaki orang jelas nah iya kita menghormati orang menghormati habib ternyata duduk turun nene nabi apa dosa kita dosa beli orang dosa menghormati bom nah iya iya tapi ketika kamu salah mencacimaki orang mencacimaki habib ternyata bener turun nene nabi apa beli remak bisa kan lebih baik saya salah menghormati orang udah biarkan aja tugas saya menghormati siapapun najman yang kuntingkan habib membaca tukang puclak balik untuk ngopi ngomong kita coba bayangin ya saya hormat menusa tapi tukang main dia masih punya kebaikan di mana ajakan kebaikan sembahyang beli kuasa beli dia masih percaya sama Allah dan Rasulullah itu kebaikan yang harus kamu catat kadang kadang manusia kalian menaruh kebaikan yang uang sehingga di dalam sini hebat hebat baik tidak ada orang hebat tanpa campur tangan orang yang tidak hebat itu itu yang hebat yang bisa mengimami karena makmum tidak ada yang yang terlalu berlika yang yang sepirah hebat dari imam namun makmum yang mengimami apa makanya jangan pernah melihat yang besar kamu melupakan yang yang kecil yang didelong sapi larang regan eh sapi regan larang rumah suket kenapa beli lok ngitung regan suket anak ini ngitung regan suket ya larang sapi segera surat di tung musapi regan rong puluh juta rumah rong tahun benar makanya apa rong tahun suket seminggu sepisah tanggal tindak sekandek cukup kurang rong kandek terus ngongkong ngarit rong kandek pira bayar kita nikah aku telung puluh ibu rong kandek telung puluh ibu maka rong tahun rok di gawes yang setahun telung atus eket bebar jangel ngitung setahun telung atus eket dina baka rong tahun pitung atus dina pitung atus dina ping telung telung puluh pira selikur juta dilarang suket larang sapi sakanya jilok memandang rendah suket ku sapi bisa gede semoga dimpani suket ku bisa dodok nanti cocok suket pasan wakuddin bapak ceramah berapi api enak dicara ya karena kesintek lamun suket pin laka kabe terus ngomong db kenapa beli diaran edan kita jadi orang gak ada orang hebat tanpa melibatkan makhluk yang lain sapi bisa gede semoga gara gara suket maka hargailah suket suket kehidupan aja enak d d d pengen dihormati menghormati wong sijil ya jadi kalau kamu ingin dihormati maka hormatilah orang lain enak kede urib pengen dihormati beli gelap hormati ya menusak kede nah iya kalau kamu memandang hebat sapi pandang juga suket ya karena suket dbk beli urib daging sapi larang orang suket dibayi daging sapi apa tambah subur apa modar montar si organ sapi si larang si susu si ramana kalau susu sapi bagus beli yang suket bisa bagus diurugi telepong benar maka kamu jangan pernah melupakan jasa telepong telepong kehidupan dan kadang-kadang bila banjana ngasami memandang rendah telepong ternyata suket bisa suburku gara-gara telepong mas bahani bisa semangat nguruku supaya jadi telepong beli anak putunya karena mau dia bilang telepong kehidupan kamu jangan sampai jadi telepong minimal kamu jadi suket yang bisa membesarkan kehidupan kehidupan tapi maaf semangat tajuk madrasah karena dalam telepong istrih tekan yang jaga kita iya kan jadi orang bersemangat untuk belajar ajaran agama Allah s.w.t orang semangat mendakwakan islam kenapa karena kehancuran sudah di depan mata telepong ngumbuk ngumbuk suket kudu pada subur maka besarlah sapi-sapi di dalam kehidupan karena kita digencet susu bisa jadi hebat dari mana susu itu yang antaranya telepong kalau geti si yang jelas ya ayat membiay nifarosin wadamin labanan khalisan lisharibin antaranya telepong kalau geti muncul susu disini santri seharusnya digencet kalau kemaksiatan kanak ini maju terus menyala abangku kalau dari zaman sekir diskotik diskotik karoke karoke bakal kalah pasti tetap akan ada dari golongan umatku kata rasulullah yang terus mendohirkan kebaikan dan kebenaran tapi karoke jemis merebak kalah karwong jam iya berapa pengunjung karoke ya ditung karo jam iya wah hidya karoke yang ngunjung iya seruang loro loro yang rata gede itu amotega ya apal ya karena kita ngomong itu harus berdasarkan data dan fakta aja ngomong ngaco ya kita teleng kabe yang beskiel iya kan iya sekadar masa dua-dua singkono iya tapi kan beda sampian meng tempat karoke karo kita kan beda sampian mamah anak kulur seneng yang pengen lor sapa-sapa bocah seneng ini karena ini yang nanti akan jadi garapan saya yang 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 tetap baik bakal wong dasarnya bener ini benar bangsa burung tapi bakal wong wis dasarnya salah taruh ini salah bangsa burung wong bakal dasarnya wong benar jengukan perapatan nyelamat takkan wong ada wong tabrakan ditulungi ada wong kesasar harus mendih ada jemana om anak dalane yang memang dasarnya benar tapi bakal dasarnya benar meneng perapatan meneng masjid untuk otak masjid yang memang dasarnya benar jadi jangan canangkan anak butuh gulak dan banja dengan sami apa keyakinan dan keimanan kepada Allah nanti itu yang akan mengontrol dia menghindari dari kemaksiatan makanya gulak dan banja dengan sami masyarakat harus bisa membahagiakan masyarakat sekitar kita untuk bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana karena kecenderungan orang melakukan kemaksiatan berawal dari dia mencari kebahagiaan so di teni uang lakuni maksiat pengen apa bahagia jadi nama abog berapa bahagia banget iya kan orang melakukan kemaksiatan itu karena dia mencari kebahagiaan terus ketika kamu sudah bisa berbahagia dengan jam iyaan ngopi bar ngapain mendiskotik diskotik yang ini bisa bahagia jadi mendiskotik kan ini orang bahagia utang lulu akhirnya stress untuk menghilangkan kesestresan karena karena yang namanya amal itu ketika terus-terusan dia akan menjadi perhiasan kalau sudah menjadi perhiasan siapa orang yang tidak suka dengan perhiasan demikianlah kami menjadikan amal mereka itu sebagai perhiasan makanya kalau belum biasa ya canggung usah zaman ini gawe bagus gawe blesak baka beli biasa keder sampai yang orang lelok meng taro ke terus mangkat meng bes ya dllong tekan kan harap apa yang mene mene ayo keder beli keder yang nem be pada wong mangkat jam iahan isin belenakan dong mangkat lah kasih nyapa nyapa acan iya kan iya awalnya keder mendip priwin tapi begitu pindo ping teluk lancar beli lancar akhirnya ketemu batur ketemu sedulur ketemu korok akhirnya karena sering jam iahan beli mangkat kia sama taro sampian sering mengbes sepisan pintu masih putok masih keder tapi kayu kayu kan napal PL kan bagus bagian belesak suaranya enak bocakan ya kan napal kak beda dini iya 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 jadi kejahatan dan kebaikan nanti nanti ketika sudah menjadi kebiasaan dia akan menjadi perhiasan maka jadikan amal baikmu itu adalah sebagai perhiasan sehingga susah untuk ditinggal mangkat maka orang bisa rutin jam iya beli mangkat apa hari sampian kan sering beli mangkat kalau mangkat kok jadi biasa karena biasa orang mangkat makanya luruh guru jelas luruh guru gak nyaran nyaran kak bingkindo jakan wala tahmilil ilma aman la yu arrafu fit tolam kamu jangan pernah berguru kepada orang yang belum jelas ini sumber keilmuwannya dari mana guru jelas dikit bisa atau beli mau nyantri dikentik mondok dikentik kelakuannya kayak apa aja paduk kiai kiai jaman segini kiai 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 palsu ngaji ini orang jelas ketemu munggang panggung wos kola kola sampai prakat kola dikula sikapnya jaman yang ngaji dbk beli paham ternyata bagaimana dia bisa mengajarkan kepada santri ketika dirinya sendiri belum bisa munggang ngaji ngaji ketemu nguruh kikul an air mak bapak buca babadak nguruh masing wacane alam taro kai papang ala rob guruh masing wacane alam taro kai papang ala santri galam ya jengal serap ditene mustad yang wacane alam taro kai papang ala rob bukab asak bil pil serap baka ustad ngaji santri alam ya jengal kai dahum adil makanya guru guruh yang jelas ya kan babadak yang jelas kabih jelas kabih anak yang matuan babakan anak yang matuan pelosok anak yang matuan kempek ya kan itu yang jelas menguacaan kur'an yang beli yang kanak kanak buang babadak anak 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 baka kirok hilang desa dewa yang bosing babadak ternyata dua alhamdulillah yang jelas wacane suaranya enak lagunya beli mencelak mencelak lagu bayati langsung jawab berjawab yang cerit beli ke diurut dikit bayati bayati suri terus mancing koror yang koror jawab lagu ketemu jawab kaget ya karena memang ada urutannya ya kan dapatkan ngaji orang jelas kacau ngaji ini ya kan ya iya jeng 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 beli ngaji yang pate kaya bari nembang iya karena budua iya karena setahun ini nanti kacau kehidupan kita maka bergurulah kepada guru yang jelas keilmuwannya jadi ini saja jeng 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 iya kan hebat ya hebat keter ngomong dalam sandiwara pinter kaya konon iya tapi baka wakak pinter subhanallah baka wakak bodoh bisa indah indah pinter kaya yang ketangguhan dengan nasyrib kapa royo kapiru kubrun ngaji soropeng nanti yang wajan faala iya kan faala yufailu kan taf'ilan wa taf'ilan tan mungkafaru yukkafiru jakub rup berarti ngaji soropeng kan mohonnya tabaya tubuh youtuban mojok ini iya karena sorop itu ilmu dasar nahu sorop itu ilmu dasar kalau tidak belajar nahu kalau tidak belajar sorop saja so hebat iya kan kita laca quran beda satu fathah karok kas makna ini beda tapi anak kan ngelola lukum kenapa karena konsekuensi baca lukum dan lukum itu adalah cara membasu pada waktu ngutuh bakang wacane wa arjulakum berarti sikile dibasuh bakang wacane wa arjulikum berarti sikile orang susah dibasuh diusap baik dasarnya kan dasarnya kan sing fi'il awal wagsilu wujuh hakum berarti maf'ul wa aidi yakum berarti maf'ul saking wagsilu wamsahu bi ru'u sikum berarti majrur berarti baka majrur melu nening wamsahu iya kan nah ketika wa arjulakum berarti melu nening wagsilu bakane wa arjulikum berarti melu nening wamsahu bi oh bisa jika awal rwut baka ngaji temen kuyong angka wih sangel langel baka kun lah ya iya jadi luruh iluruh kiyai sing jelas silsilah nasab keilmuwane termasuk safean mundang pengajian sing jelas dikit kiyai ini maunya ngaji ngenti bener tak beli kenapa karena terakhir kepada siapa kamu zaman berguru kamu jangan berguru kepada orang yang suka bohong dalam kehidupan iya kan jangan berguru kepada orang yang suka berbohong ketika berbicara kepada manusia mari kita bersodako karena sodako itu begini masyarakat kongkong sedekah kb dbk beli golongan gerobak bodol dipakoni pintu ngobrol beli bisa ngelakoni bojok biayai jadi guru iya kan manusia manusia model kayak itu terjadi bukan sekarang sungawit bengen makanya ini ngwayang karena guru model kayak kono ngomong pintu kandanya pintu murid sakti sakti tapi tukang berbodo siapakah dia dorna maka dorna diarani kacor manusia mkenen pengene teka teka umur caplok baik dikamah lah ya iya maka tukang bebodo yang gemeng gemeng panganan makanya dbk diarani dorna dijulukannya begawan gemeng 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 gawan dan itu dicontoh dicontoh kan bengen anak kiai sakti nguruki santri nguruki santri dbk yor sampai salah saya dina santri dikumpul apa begitu santri kumpul dbk dodok ngkors gading gilang kencana sembari daw para santri santri kb yang kumpul ngaryung empak marpayek sa ing sitih inggil binatur hatta lirkaya dine kuntul tumi ba ing lelerat iya iya namun sandiwara mau ooo no bisa kalau sandiwara beng ingin mau anak dene isun ramaguru ngumpul para santri santri kb isun harap mudenakan ilmu kang pamungkas siapa santri kang bisa ngebeki ilmu kang pamungkas kin benjang santri mau bakal jadi orang sakti mandraguna tetesan yang hujan yang kulit orang mempan papak paling pandu bisa mabur tanpa lar bisa meletik tanpa selentik bisa hilang sapan jagung santri santri dikirakan patang puluh bengi lawa se awan puasa santri babadan santri sakti 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 awan puasa bengi sakti awan puasa yang buru buru sakti yang bulba puasa beli wiridan santri yang lakukan santri babadan tutup tutup ternyata bener santri sakti sakti bahkan santri utama bisa mabur saja hilang bolongan sekecil apapun dari bahasa ini bisa mancing bolongan selok matu sampai santri mau soan buru ramah yang puji syukur dimatang Allah karena sakti yang bisa jadi sakti mandrak bisa mabur bisa ngilang bahkan aku lagi ramah ini bolongan secilik apapun kita bisa mancing ramah baru ngarep guru itu ada wihitan bolong oh ramah wihitan ini kita bisa mancing benar iya bisa mancing ini bisa mancing ini dulu besok ini ingin guru dari guru yang santri ini apa ngadep pinggir wihitan ucap bismillah iya akan hilang wak laman santri sedakep bismillah wak dong lelit lelit wah ya duduk pun lah begitu sedakep mancing bolongan guru yang bilang ijih santri bisa mancing bolongan wak ya ketemu dong rama isun wanteng inggil ram wih hebat mudun 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 kula ngatur akun matur sewan ram karena bimbingan yang sambian kula bisa kayak itu mungkul aku penasaran penasaran apa ram guru bisa beli ram guru bisa bisa yang sali ram aja macem macem mungkul bisa sakti kekis yang muruk yang orang tua ngomong baik lah ya suara kacik pira dikagam kona lah ya iya bakal bocat arpan mangan wih stop jangan makan dulu ayo baca doa bocat dipletter perter maco doa di mada beli bayar kari kopi bimangan bocat baca doa dulu ayo ya beli akhirnya anak suwi-suwi nanti ini doa dulu mama doa belum doa sinya mongkalae mama madala mati doa mongkalae wongtua mongkalae melesek bisa baik anaknya protes mama di dalam hati kayak kiaikun rama guru bisa beli yang kita sing guru bisa beli bisa cung ya tapi kula kurama penasaran rama durung meru bisa mancing kayak konon terus isun dewek durung pernah ngalami anak manusia mancing model kayak konon karena isun dewek durung durung delam isun kang mancing beli merasakan kenapa apa rama ketemu mancing ketemu matuk jadi kula pengen delam rama guru nyawis namun semuanya kepengen seleram delam yung guru diwaca apal apal yung kun sing murug hari tak apal beli murah akhirnya guru ngad pinggir bibitan ngucap bismillah mancing ternyata bisa bisa mancing beli bisa matuk ya karena bisa jump ini baik ternyata beli miri dan akhirnya bisa mancing beli bisa matuk ditutuk tidak tidak kenal balik mancing kalau guru kepelak dan santri ini menggir sama guru beli dongol dongol mancing beli bisa metuk beli bisa nyengkau jadi santri ini membeng ini ramah ramah meneng guru ngomong priwin ngomong baik beli ya ketek kegul ini akhirnya saking pengen ngomong guru ini orang santri ini beluk nangis ramah mengudih ramah ramah akhirnya guru munit ramah santri nangis ramah guru beli bisa metuk ramah ramah bokat dingin kang pinasti anjar kang pinanggih dilalah kersaneng kang kuasa ramah selirah bisa mancing jerau iwitan ternyata beli bisa metuk beli bisa kumpul mancing ramah priang ganing sun ramah tetap ramah isun sebagai santri panjen ngan bagian musti musti sampai makanya awit mulai dinakuan tekek dari takonan ya pribun pribun gak guru ini makanya santri pengen harap hajatan ke mahar ramah pulak war pan hajatan ramah nyunati anak nge-mete dinarebo tanggal lima alas kurama bulan mulut kusah mbot ngerama tekek bagus tekek blesah tekek oh bagus berarti ini makanya tekek gak jadi karena guru ini makanya mengonan pokok masih angger dikageng jadi guru mengonan yeles pokok pengen jadi kageng tekek yang muruk yang dikageng sejen bwk beli gelam laku jadi kekageng tekek sampai tekek yang dikageng 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 tekek bapak bapak dikageng 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 tekek 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 ngung 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 sepesan sepesan akhirnya kebelahin beli babadam belahin di anak siji ayu edan bisa langsung nguruk wis percaya lan wis yakin kulahedan dikageng ang bari ding lo lo ketemu tunggu lempar enak dikageng manung ini ini ya iya jadi itu ketika pulak lapan jeneng sami guru ya termasuk jadi guru bahkan dewe beli gelam melakoni atyati bokat dati gede ngutek he santrini hebat hebat santrini sakti sakti woyoderek mampul metu beli bisa balik maning beli bisa kenapa ya mau makanya kang dati masyarakat kang dati umat lurua guru itu kriterianya jelas jangan mencari guru orang yang membuat buat syariat baru yang kedua jangan kamu berguru kepada orang yang gak jelas silsilah keilmuannya dari mana yang ketiga jangan pernah berguru kepada orang orang yang suka berbohong ketika berbicara dalam kehidupan manusia meskipun dia tidak pernah berbohong ketika mengungkapkan hadis dan ayat ayat Allah subhanahu wata berbohong 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 belajar terus dengan kriteria kriteria tersebut saja padu ke guru baik orang tiba sentok kentok nangger rauh apa apa yang di harap akan duit kardusan seruk baik mau di SNI bat saja kongkong dati mas harap sugi membohong kane beli kane bebak ini ngamplop mas yang ghebek ghebek baik sebab kaki ghe hebat orang urus ngurusan kayak kolom iya kan besok baik ghe hebat orang temen temen ngurusi sembar sembur segolongan ulat dot sember sembur 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 waras beli bacini baik kongkong yang hebat kongkong baka hebat pendongane mandi pendongane iya kan mustajah baka romantik baka bapak tua kurang ngomong pak yudin baka pengen baru kaya hebat titin anaula maksud semua baka ulas nyambure mandi nyokote mandi laka sing layapan sok titin kaya 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 pendongane mandi laka baka beli diundang mangsa tekaha bener beli sok titin kaya mustafa akil kaya sa'id akil kaya kaya babakan kaya buntet itu baru-baru tekang babakan ini ngomah dewek pasien ngambruk baka anda tekang kene terus buka mambruk berhenti biasa hati 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 kenapa? yang digedulah ini uang iya kan? sampai dia ada macan, ada sirkus asli macan, duduk karena dia sudah tuntuk dengan manusia dia bakal asli macan, ada uang, lelah bukurannya hari kan macannya hasil geleng dimpani ya murut, kamu tidak bisa berhati-hati siapa, tapi ini bocah unik macan kita makan dah macan yang sirkus, kongkong mencelat, ya mencelat yang penting dimpani macan dia bakal asli macan ini, dia berhati-hati yang ada suara, melayu rambut dia berhati-hati, ya malah ngakak-ngakak macan ini dan saya berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan siapakah orang-orang baik di dalam kehidupan adalah orang yang beriman kepada Allah SWT dan terus hadir dalam majlis-majlis ilmu amin ya rabbal ala hadhin yahwa ala kulliniatin sholiha wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lahum al-fatihah iya kan amudu, iya kan asla'in ahlin as-syarat al-mustah syarat al-adhin amantah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad wa salim wa aradiyallahu ta'ala ngule sahabatu rasul al-ajiman walhamdulillahi rabbil alamin allahumina nas'aluka al-huda wa al-tukaa wa al-afaa wa al-ghina allahumma nawir kulubana binuri al-qur'an kamana warta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada allah mahlina syarat al-mustaqima syarat al-ladhina anamta alihim al-gharil maghdubi alihim wa labdalina rabbana hablana min aswajina wa dhriyatina karata ayunin waj'alna lilmutaqina imama haya du'aunaka ma marta nafasta jiblana kama wa'atna innaka la takhlifu al-mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlami rabbi rahim wa mtazli yawma ayuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'adza banar subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil a'lamina bisiri wabibaratatil fatiha iyakan amudu iyakan nasta'in ahdina syarat al-mustaqib syarat al-ladhina anamta alimkharil maghdubi alimwa Allah semantan ma'un saking gula kurang langsung ngeyawun agung ini pun bangabun ten bilail hidayah wa taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yasifu 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 yasifu